Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin, rahimahkumullah, dimanapun anda berada Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya, Mu'afa dalam serial Kajian Dajjal Kali ini, insyaAllah, kita akan membahas topik persepsi-persepsi keliru tentang Dajjal Yang kita bahas kali ini adalah persepsi keliru yakni, pemahaman bahwa hadis-hadis Dajjal dianggap sebagai hadis yang do'if atau bahkan palsu Saudara-saudaraku kaum muslimin, rahimahkumullah Sebagian kaum muslimin, ada yang menyangka bahwa hadis-hadis Dajjal itu adalah hadis-hadis yang do'if atau lemah dan maudu' atau palsu Ini adalah persepsi yang keliru Apa yang menunjukkan kekeliruan? Dari persepsi ini, akan saya tunjukkan beberapa hal diantaranya Bukti yang menunjukkan bahwa Dajjal itu adalah hadis-hadisnya sahih, banyak sekali Sebagai contoh misalnya, kita mengetahui Ada satu do'a yang sering dibaca kaum muslimin pada saat solat Tepatnya pada tashahud akhir Ya ini do'a yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min a'azabi jahannam Wa min a'azabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal-mamat wa min fitnatil masihid Dajjal Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu Dari siksa neraka jahannam dan siksa kubur Fitnah hidup dan mati Serta fitnah al-masih ad-dajjal Hadis ini adalah hadis yang sahih Dipraktekan kaum muslimin dalam solat-solat mereka Jika hadis-hadis Dajjal itu dianggap do'if Atau bahkan palsu Bagaimana mungkin kaum muslimin Berlindung dari Dajjal dalam solatnya? Bagaimana mungkin kaum muslimin Mempraktekan hadis ini Jika mereka meyakini Bahwa Dajjal itu hadis-hadisnya do'if atau palsu Jadi berdasarkan fakta ini Kita bisa memastikan Bahwa hadis Dajjal itu adalah hadis yang sahih Bukan hadis do'if Termasuk juga adalah hadis yang diriwetkan oleh Al-Bukhari Dari jalur Ibn Umar Ibn Umar menceritakan Bagaimana suatu saat Rasulullah berpidato Dan di antara pidato beliau itu Ada satu kata-kata beliau yang berbunyi seperti ini Sesungguhnya Aku memperingatkan kalian Tentang bahaya si Dajjal ini Tidak ada satu Nabi pun Kecuali memperingatkan umatnya Tentang bahaya si Dajjal ini Bahkan sungguh Nuh sendiri telah Memperingatkan bahaya Dajjal kepada umatnya Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari Kita tahu bahwa Sahih Bukhari adalah kitab yang Paling sahih sesudah Al-Quran Jika Dajjal itu dianggap sebagai Riwayat-riwayat yang do'if atau palsu Maka ini bertentangan dengan fakta ini Hadis sahih Bukhari adalah hadis yang sahih Maka ketika hadis yang seperti ini ada Dalam sahih Bukhari Itu adalah bukti yang meyakinkan Bahwa Dajjal ini hadis-hadisnya sahih Bukan do'if Termasuk juga hadis yang Beri informasi kepada kita Dari Rasulullah Agar kita berlindung dari fitnah Dajjal Dengan membaca Serta menghafal 10 ayat awal Surat Al-Kahfi Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Ad-Darda Bahwa Rasulullah SAW bersabda Man hafidhu asyara ayatin Min awali Surat Al-Kahfi Usima Minad Dajjal Barang siapa Yang menghafal 10 ayat pertama dari Surat Al-Kahfi Maka dia akan dilindungi Dari fitnah Dajjal Hadis-hadis yang terdapat dalam sahih Muslim Juga hadis yang sahih Diketahui oleh para ulama Meskipun sahih Muslim Posisinya adalah di level kedua Sesudah sahih Bukhari Tetapi apa yang diriwayatkan Muslim Sudah diketahui Bahwa hadis-hadis yang ada di dalamnya adalah sahih Jadi riwayat Bukhari dan riwayat Muslim ini Menguatkan Bahwa riwayat-riwayat tentang Dajjal Itu bukan riwayat yang da'if Apalagi palsu Riwayat-riwayat tentang Dajjal Adalah hadis yang sahih Menurut Syekh Nasruddin Al-Albani Dalam kitabnya Qiswatul Masihid Dajjal Beliau mengatakan Ada 20 lebih sahabat nabi Yang meriwayatkan hadis tentang Dajjal Menurut Syekh Hammud At-Wajiri Dalam kitabnya Idhaful Jama'ah Beliau mengatakan Ada sekitar 190 hadis Hadis sahih atau hasan Yang bertautan tentang Dajjal Al-Albani juga mengatakan Bahwa Ibn Hajar Al-Asqalani Dan Ibn Kathir Itu berpendapat Hadis Dajjal itu bukan hanya sahih Tetapi juga mutawatir Artinya kebenarannya Bersifat pasti Bahkan Al-Asqalani Mengarang kitab khusus Untuk menjelaskan Kemutawatiran Hadis tentang Dajjal ini Beliau mengarang sebuah kitab Berjudul Al-Tawdih Fi Tawaturima Ja'a Fil Muntazar Wal Mahdi Wal Masih Al-Sakhawi Murid Ibn Hajar Juga menegaskan Kemutawatiran Hadis Dajjal ini Dalam kitabnya Yang berjudul Al-Maqasidul Hasanah Beliau mengatakan Hadis-hadis tentang Dajjal ini Mutawatir Sebagaimana dinyatakan Al-Aqasidul Hasanah Para Hufad Yakni para penghafal Hadis itu Banyak sekali ulama Yang mengatakan demikian Al-Zahabi juga demikian Dinukil oleh Ibn Kathir Dalam kitab Al-Bidayah Dan Wan-Nihayah Al-Zahabi menyatakan Hadis-hadis Tentang berlindung Dari fitnah Dajjal Adalah mutawatir Al-Nawawi Dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Itu mengatakan Bahwa Adanya Dajjal adalah hak Tidak ada jalan Untuk mengingkarinya Ini adalah pendapat Ahlul Hak Dan hanya Kelombok-kelombok bid'ah Yang mengingkari Adanya Dajjal Seperti Khawarij Jahmiyah Dan lain-lain Mudah-mudahan Gajian singkat ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh